MA terpidana kasus pencabulan sembilan anak asal Mojokerto, Jawa Timur yang akan dihukum kebiri telah ditempatkan di sel isolasi. Namun MA menolak hukuman tambahan ini, ia lebih baik memilih hukuman mati daripada kebiri yang akan ditanggungnya seumur hidup. Terpidana kasus pencabulan sembilan anak MA warga Mangeli, Sooko, Mojokerto, hampir setahun menjadi hukuman di lapas Mojokerto dari fonisnya 17 tahun. Ia mengaku hanya bisa pasrah menunggu eksekusi hukuman tambahan kebiri kimia yang telah dijatuhkan PN Mojokerto. Selamat ditahan, MA ditempatkan di sel isolasi. Penempatan ini untuk menjaga kondisi psikologis terpidana selama menjalani masa hukuman. Menanggapi hukuman tambahan ini, tukang las ini mengaku lebih memilih hukuman mati daripada di kebiri yang mungkin akan menyiksanya seumur hidup. Kekalapas Mojokerto, Tendi Sutendi membenarkan MA, mendapatkan perhatian khusus dan ditempatkan di sel isolasi. Pasalnya Emma takut menjadi sasaran kemarahan penghuni lapas lainnya karena kasusnya menimpa anak-anak Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahudin, INews, melaporkan